membahas sebagaimana permintaan dari Pak Bapak tentang masalah Jakarta ya. Ya Ustadz. Jadi memang Jakarta ini kemungkinan tidak bisa pertemuan sampai satu kali. Karena yang dibahas masalah Jakarta ini kan banyak ya. Jadi mungkin kita usahakan setelah selama Ramadan inilah kita akan bahas Jakarta. Nanti setelah habis Ramadan baru kita lanjutkan kitabnya. Berupa kitab Tafsir ya. Oke siap Ustadz. Jadi untuk Ramadan ini mungkin sama hari ini ada dua kali pertemuan lagi. Ya siap Ustadz. Kali ini dan juga terakhir. Selasai depan Ustadz ya. Ya siap Ustadz. Baik. Bapak-bapak, saudara-saudara. Kita mulailah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahir rabdil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mersalin. Wa ala alihi wa ashabihi ya sum'i. Rabi selah li sadri wa yasirli amri. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah dan bersyelawat kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Kita akan membahas tentang tema jakat ini. Saya akan memberikan pengantar selama 15 menit. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Nanti ketika nanti kalau tidak ada pertanyaan kita tambah lagi sedikit lagi. Tapi kalau terus nanti ada pertanyaan bisa kita selesaikan sampai selesai. Saya hanya mengantarkan sampai lebih kurang 15 menit. Biar Bapak-Bapak mempersiapkan pertanyaan untuk kita diskusikan. Bapak-Bapak, saudara-saudara, tentang masalah jakat ini. Kalau jakat ini artinya sebenarnya secara definisi berkembang, bertambah. Itu secara definisi. Berkah banyak. Jadi, kalau dikatakan jakat itu ya berkembang, bertambah, berkah. Makanya kalau ada orang berjakat, insya Allah harta dia akan berkah. Harta dia akan bertambah. Bertambah kebaikannya. Itu arti daripada jakat secara definisinya. Secara definisinya. Itu secara... Kenapa jarin yang penyamasat ya? Tidak sehat! selamat menikmati 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 kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 85 gram 85 gram menikmati saya jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih kurang 500 gram kalau perak, yang banyak kalau perak banyak tapi lebih memungkinkan orang itu mengeluarkan jakat perak karena perak itu lebih murah sekarang 1 gram paling 50 ribuan nah, beda dengan emas dan yang ketiga adalah uang kalau ada Bapak menyimpan uang sekarang ini maun itu di tempatnya si Abang atau itu di rumah Bapak itu ketika disimpan selama 1 tahun dan ada nilainya lebih kurang 85 sekarang berapa 1 gram emas, hitung aja 1 gram emas berapa kalau dia sudah mampu memilih 85 gram maka wajib dia keluarkan jakatnya ini yang syarat daripada wajib mengeluarkan jakat jadi kalau Bapak-Bapak punya jakat punya harta seperti itu maka wajib dikeluarkan jakatnya itu yang kedua dulu yang kedua harta dagangan beda harta yang disimpan dengan harta dagangan Bapak pedagang atau pengusaha ketika Bapak sudah selama 1 tahun berusaha ternyata Bapak punya keuntungan dalam 1 tahun itu mampu membeli emas 85 gram atau membeli perak 500 sekian gram itu berarti kita wajib mengeluarkan jakatnya atau uang yang Bapak simpan keuntungannya tadi itu mampu membeli emas ataupun perak perak 500 sekian gram nanti saya weakan ya pastinya ke grup ngobrol lah ya berapa gram dia baru dikeluarkan jakatnya 500 sekian gram itu ya tapi kalau dia emas 85 gram jadi kalau Bapak-Bapak punya harta itu dari hasil dagangan tadi walaupun hari ini uang yang Bapak pegang tapi setelah Bapak hitung oh ternyata mampu beli emas mampu membeli perak wajib keluarkan jakatnya nah itu dia ya nah dah lalu agar Bapak jangan ragu ya jakat itu nah ini dengarin baik-baik ini kepada siapa diserahkan ke 8 asnab pilih 8 asnab itu orang pakir orang miskin orang pakir gak jelas orang miskin jelas ya orang ghorim ghorim itu orang yang punya utang mungkin ada diantara teman Bapak-Bapak yang punya utang boleh menerima jakat ya atau amil amil sekarang gak ada di masjid itu bukan amil itu namanya penitia bukan amil mereka itu mereka itu hanya penitia ya lalu kepada siapa lagi kepada orang yang baru masuk Islam ma'alaf terus kepada siapa lagi kepada Sabilillah yang berjuang di jalan Allah kepada siapa lagi Ibn Sabil Ibn Sabil itu adalah orang yang berjuang mendidik seperti guru-guru guru-guru itu berhak itu menerima jakat apalagi guru-guru yang mengisi ngobrol sumuh ya kan nah itu banyak yang kurang mampu itu ya kalau ada jakat Bapak-Bapak kasih mereka itu jangan ke orang lain gurunya dulu dahulukan ini gurunya gak apa gak diperhatikan nah kasih sama guru-gurunya ini ini istat jakat putahun ini nah karena dia berhak merupakan Ibn Sabil Ibn Sabil ya Ibn Sabil jadi makanya Bapak-Bapak yang disini yang punya banyak uang kalau berjakat nah dikumpulkan kalau supaya lebih rata nanti mau dikasih gurunya dikasih gurunya semua nah dikumpulkan satu orang sama Ibn Jakat mari isi kumpulkan nanti kita kasih di hari 25 25 puasa biar guru-gurunya juga bisa beli baju baru kan umpamanya nah ini jakat jakat nah itulah yang berhak menerima jakat jadi Bapak-Bapak saudara-saudara itulah diri harta ya baik yang disimpan maupun yang apa yang di diapakan tadi yaitu yang dikeluarkan kepada yang mustahak jangan dan tidak boleh nah ini harus tidak boleh mengeluarkan jakat itu untuk pembangunan masjid masjid tidak berhak masa menerima jakat ke masjid nah sekolah pasar rumah sakit tidak ada hak mereka itu menerima jakat mereka itu hanya boleh menerima infak saudara-saudara kalau jakat itu sudah ditentukan oleh Allah yang menerimanya tidak boleh lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kalau ada orang bangun masjid kasihlah jakatnya salah itu ada orang bangun rumah sakit kasihlah jakatnya salah itu karena jakat bukan untuk sekolah bukan untuk pasar bukan untuk masjid jakat itu ditentukan oleh Allah cari orang fakir orang miskin dia mu'alaf orang yang baru masuk islam dan juga orang yang punya hutang serta sabinillah ibn sabin itu dia termasuk orang yang budak memperdekat nah inilah orang-orang yang mustah menerima jakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada namanya sedapah sunnah disinilah penting kita harus mengambil penjelasan para ulama jadi kalau hari ini ada orang mengatakan gak perlu dengan ulama aku hanya mengikuti Al-Quran dan hadis, itulah bermasalah dia pasti salah dia karena kita tidak semuanya mujtahid semuanya ahli dalam bahasa tentu kita pendapat ulama yang kita ambil dari menjelaskan dari makna sodapah jadi para ulama menjelaskan sodapah itu ada dua ada wajib, ada sunnah nah makanya maknanya itu memberikan memberikan secara wajib memberikan secara sunnah itu dia jadi kalau kita hal yang tadi disebut dengan jakat maka disebutlah dia dengan sodapah wajib wajib kita memberikannya sodapah wajib sama kita dengan kepada istri kita ketika kita memberikan kepada istri kita itu namanya sodapah wajib wajib kita memberikan sodapah dengan wajib infak tapi ada yang sunnah nah makanya bapak-bapak disinilah pentingnya kita harus punya ilmu untuk membedakannya jangan sodapah sunnah itu kita silah kita anggap merupakan sodapah wajib salah perbedaannya dimana ustad perbedaannya kalau sodapah wajib itu punya haul punya syarat punya syarat syaratnya tadi itu islam ya kan haulnya setahun disapnya 85 gram dan juga milik dia secara sempurna itu syarat itu namanya sodapah wajib disebut dengan jakat sedangkan sodapah sunnah itu gak ada syarat gak ada pun uang kita pas-pasan umpamanya walaupun seribu perak mau kita bagi dua kita sedekah kan boleh kita 50 perak kita sedekah 50 perak boleh gak terbatas waktunya kapan saja boleh gak perlu nisapnya itu namanya sodapah sunnah disitulah perbedaan sodapah wajib sama sodapah sunnah makanya ulama membaginya menjadi dua sedekah wajib sama sedekah sunnah nah itulah perbedaan maknanya disitu jadi oleh karena itu penting bagi kita membagi apa namanya mengatahui harta yang kita miliki dan penting bagi kita mencatat tanggal dan berapa yang sudah lama kita simpan harta kita agar apa agar sodapah wajibnya bisa dikeluarkan maknanya Bang Pak Rozi seorang pengusaha pancing sudah berapa satu tahun ini pancing yang Bapak jual ketika sudah sampai nisapnya selama satu tahun ini ternyata mampu membeli emas Bapak wajib mengeluarkan jakatnya makanya dihitung Pak dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang sekarang berapa keuntungan sudah kalau mampu keluarkanlah jakatnya begitu dia Bang Pak Rozi ya Ustaz terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Pak Jod ya ini yang dengan penggunaan penggunaan jadi untuk zakat fitrah tadi Pak Ustaz itu kan kewajibannya di bulan Ramadan dalam pelaksanannya kalau ternyata ada yang lalai atau lupa tidak membayarkan menunaikannya di bulan Ramadan ini Pak Ustaz itu bagaimana Pak Ustaz terus itu yang pertama yang kedua juga zakat fitrah ini zakat fitrah ini ini kewajiban untuk seluruh umat Islam Ustaz atau ada juga ininya ada juga yang tidak harus wajib misalnya orang-orang fakir atau miskin tidak membayarkannya mungkin mau diperjelas lagi Pak Ustaz iya jadi zakat fitrah itu hanya diserahkan di bulan Ramadan tidak boleh di luar bulan Ramadan jadi jatuhnya wajibnya zakat fitrah itu memang disebutkan dalam kitab-kitab itu di akhir Ramadan namun ketika di awal Ramadan bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah? boleh yang jelasnya dia masuk kepada bulan Ramadan karena zakat fitrah itu kewajibannya itu di awal mula pun ketika di bulan Ramadan jadi oleh karena itu wajib kita mengeluarkan zakat itu di awal Ramadan boleh di tengah Ramadan boleh kapan saja boleh nah jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak mengenai zakat fitrah ini agar pas dia bisa kita dapatkan pahalanya hati-hati hati-hati karena kita hari ini selalu terjadi perbedaan awal-akhir Ramadan yang memakai ru'iatul global ya seperti kita kadang bisa duluan sedangkan yang gak memakainya bisa kebelakangan ketika sudah terjadi satu sawal dan sudah khatib naik nimbar maka tidak lagi disebut dengan japat fitrah makanya saya sarankan kepada Bapak-Bapak sebelum tanggal 29 Ramadan ya itu sudah ditunaikan lebih bagus karena kita hari ini gak bisa menjamin masjid sekarang ini kadang-kadang dikasih tahu pun bandal kali kita minta agar segera menyampaikannya tapi gak mau melakukannya walaupun kadang-kadang juga emosi juga nengoknya bandal udah gak ngerti kasih tahu gak mau tahu bertanya pula lagi makanya dikasihkan langsung aja Pak kepada yang mustahak cari aja orang pakir orang miskin banyak kalau Bapak-Bapak kesulitan nanti transferkan kepada saya biar saya kasihkan karena kita banyak guru-guru kita yang susah yang miskin bilang ini Ustaz jagat fitrah aku dan anak-anakku tolong sampaikan kepada yang mustahak insya Allah nanti saya sampaikan karena banyak guru-guru kita pengamaran-pengamaran yang susah hari ini karena itu bagus kesana diberikan kalau Bapak ketemu langsung dengan mereka bagus langsung saja ada jumpa Ustaznya ataupun gurunya kasihkan ini jagat fitrah Ustaz tahun ini tapi yang yang jelas dia Ustaznya gak mampu lah jangan pulangnya Ustaznya yang kaya lebih bagus kepada kita kepada kita pengamaran-pengamaran dakwah ini 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 hanya saran kan gitu tapi upayakan jangan sampai nanti dia akhir Ramadan atau juga kita gak tahu nanti terjadi perbedaan kenapa karena ketika dia tidak berjakat ketika dia tidak berjakat untuk tahun ini maka itu dia disebut ya bukan jakat fitrah tetapi itu disebut jakat sunnah saja tidak lagi wajib berarti ketika dia tidak memberi jakat fitrah itu berarti dia tidak mensucikan diri dia jadi tidak sempurnalah ibadah Ramadan dia tahun ini karena dia gak berjakat fitrah nah itu ya tentang masalah konsekuensi orang yang tidak bayar jakat berarti dia tidak mensucikan diri dia karena kewajiban dia tidak terlaksana lalu yang kedua apakah orang fakir orang miskin juga wajib berjakat dan apa ketentuannya wajibnya berjakat ketika dia tidak mampu untuk makan satu hari itu tidak wajib berjakat fitrah banyak makan di satu hari pun tak bisa usahakan satu hari setengah hari pun tak bisa nah apapun tak ada di rumahnya ya kan berarti dia tidak wajib berjakat terlepas dia dari jakat fitrah karena tidak punya kemampuan oleh karena itu kita yang mampu berjakat tadi disitulah pentingnya memberikan jakat itu di awal biar dia makan biar dia makan sehingga hartanya terlebih untuk makan bisa dia berjakat nah itu pentingnya ini malam lebaran kalau dikasihkan kapan dia berjakat dia membeli baju pun tak bisa dia membeli lontong pun tak bisa dia namanya zolim lagi jadi bagusnya itu kapan itu tadi bagusnya sebelum tanggal 29 berikanlah ketika sudah ada nani harta dia bisa dia berjakat jadinya tapi kalau tidak ada berarti dia tidak boleh berjakat kenapa karena tidak wajib bagi dia untuk berjakat karena untuk makan satu hari pun tidak bisa dia penuhi apalagi untuk berjakat itu orang yang tidak wajib berjakat berupa jakat fitrah itu itu bapak-bapak saudara-saudara mengenai masalah ini nah itu Pak Jun ya ustaz ya ya siapa anaknya oh saya nampak disantuk insya Allah berkata yang nampak disantuk disantuk kecukupannya tenasnya itu emas itu ikut berapa gram apakah 22 sama 24 karena ada perbedaan harga yang colok kadang 600 itu 1 jutaan dan karena kita akan bayarkan adalah uang nanti bukan emas nya berdasarkan dari 2,5% itu satu dan kedua kalau suami istri sama sama bekerja atau berusaha apakah dua-dua mengeluarkan jakat hatanya atau jakat dari penghasilan dia atau suaminya yang cukup keluarkan yang sebagai pemimpin dari tempat tangga yang selanjutnya adalah ketiga apabila kita sebagai pengusaha usaha setiap hasil penjualan itu kita keluarkan perharm atau penerakasinya bahkan penerakasinya 2,5% apakah masih wajib untuk kita menjatakannya untuk dalam waktu setahun artinya kita keluarkan perhormat itu dari pendapatan kita kita keluarkan 2,5% setahun kemudian apakah kita masih keluarkan lagi dari yang kita anggap itu sudah bersih dari pendapatan itu ya jadi pertama emasnya kalau emas itu tidak boleh dijakati emas karena emas itu sudah ada pemiliknya yang boleh jaga itu emas kalau emas jangan emas di suandi jangan dijakatilah pusar kali nanti kalau emas tapi kalau emas boleh emasnya yang mana emasnya emasnya apakah 24 karat atau juga 22 karat tidak tidak ada ditentukan apakah 24 karat atau 22 karat nah namun yang paling bagus adalah yang dia simpan emas apa kalau emas 24 dia simpan maka emas 24 yang dikeluarkannya jangan pula yang dia simpan emas 24 begitu pembayaran dari emas 22 itu namanya curang jadi membayarlah tergantung kepada emas yang kita simpan jadi jangan dipilih emasnya tergantung yang kita simpan kalau kita tadi menyimpannya ternyata ada dua emas 22 sama emas 24 mana yang lebih utama ambil yang terbaiknya emas 24 yang dikeluarkan kenapa karena yang baik itu diberikan yang terbaik jadi rasulullah itu selalu memberikan yang terbaik bahkan memilih yang terbaik sampai lembukun yang dicari yang terbaik jadi itu dia tentang masalah emas tadi baik 24 ataupun 22 tapi jangan emas yang dijakatkan yang dijakatkan emas apalagi manifestasi ya kalau manifestasi gak boleh juga itu yang pertama yang kedua mengenai harta dua pengusahanya satu di Malaysia satu di Medan umpamanya ini gimana ini apakah beda gak lihat harta usaha tadi bersama sama gak usaha itu kalau usaha itu berbeda beda penghasilannya pun berbeda beda serta kegunaannya pun dibedakan berarti dua kali tapi kalau sama usaha itu juga artinya istri kita juga punya peran dalam usaha itu walaupun dia di Malaysia tapi ada dia di sini memberikannya ada memang ikut mengontrol usaha itu berarti namanya usaha bersama jadi berarti satu aja yang dikeluarkan jangan dua dua satu aja jadi dihitung lah jadi berarti harta yang di Medan sama harta yang di Malaysia itu digabungkan dalam penghasilannya satu tahun ini berapa oh ternyata dapatlah Alhamdulillah untuk tahun ini keberhasilan kita dapatlah seratus ringgit pembamannya wah kalau seratus ringgit udah berapa duit itu ya kan tinggal kita nanti dengan Pak West Dewan dia aja berapa dikasih untuk ustaznya sebagai jangkat hartanya jadi itu satu aja gak boleh dua-dua satu aja kalau memang harta itu disirkahkan nah itu yang ketiga apakah setiap hari kita sedekahkan itu dibitung juga sebagai jangkat tidak itu jangkat sunnah namanya sedekah sunnah jadi tidak termasuk itu jadi yang dihitung itu kalau itu tidak dihitung lagi tapi yang mana yang harta yang tinggal tadi yang harta yang tinggal tadi dihitung sampailah nisabnya dan itu dihitung sudah satu tahun ketika nyampe nisab jakatnya keluarkan jakatnya nah itu dia tapi kalau umpamanya tadi ya dia berjakat itu setiap bulan atau setiap hari itu namanya sedekah sunnah kenapa karena jakat itu punya sarat nisab dan juga saratnya itu haul satu tahun bukan dia bulan bukan dia hari itulah dia zakatnya jadi kalau perhari itu yang diberikan itu hanya sedekah sunnah walaupun diberikan dua setengah persen dan itu bukanlah wajib tapi itu sunnah yang wajib itu adalah setahun sekali ketika dikumpulkan sampai nisabnya sampai haulnya gitu dia bang ya supaya alhamdulillah ya mungkin untuk apa untuk kita menzakatkan ini artinya kalau penghasilan kita tetap dalam satu tahun udah ketahun satu tahun penghasilan kita mungkin setiap bulannya ada sekitar dapat penghasilan setelahnya misalnya 10 juta gitu untuk zakatnya kan kita bolehkan kita membayarkannya bulanan nanti di akhir tahun kita setahunkan lagi gitu Ustaz ya kita cicil bayar gitu Ustaz iya secara syarikat dan di dalam kitab-kitab yang muktabar itu tidak diperbolehkan kecuali oleh MUI yang sekarang saya tidak setuju dengan MUI itu karena mereka merupakan keputusan jakat profesi karena hampir semua kitab-kitab yang muktabar itu hanya dijakati ketika sudah sampai nisap dan sampai haulnya jadi tidak boleh dicicil karena belum tentu hidup kita ini kan tidak tahu apa yang terjadi besok makanya kan belum tentu uang itu sampai nanti nisapnya satu tahun itu walaupun gaji kita 10 juta begitu 10 bulan tak ada yang kita macam-macam lah musibah segala macam kan tidak terjadi makanya tidak wajib jakatnya jadi yang membolehkan itu hanya MUI saja majlis kulamah Indonesia itu barangkali ada membuat jakat profesi sehingga pemerintah disuruh jakat profesi dengan alasan mereka kepada petani tidak boleh tidak boleh dianalogikan itu masalah ibadah sudah tersendiri sendiri tidak boleh kita analogikan solat solat kita apa namanya solat kobliyah dengan solat terawih kan sudah tadi kobliyahnya sudah dua rakaat tinggal anak-anak rakaat lagi tidak boleh jadi satu-satu dalam islam itu satu-satu jadi tidak boleh digabung-gabungkan jadi persoalannya nanti sampai umur kita ataupun sampai nisabnya itu Alhamdulillah kalau tidak sampai sudah tidak masalah dan kita tidak berdosa jadi jangkat profesi yang tiap bulan yang diangsur begitu nanti satu tahun baru dikonversi digabungkan semuanya itu tidak ada secara syariat hampir seluruh kitab-kitab yang Muqtabar itu tidak ada menjelaskan begitu kecuali hanya penjelasan dari Mu'i dengan alasan mereka petani saja sekali enam bulannya mereka berhasil langsung keluarkan jakar ya beda tidak boleh dihiaskan ke sana karena islam itu satu-satu nah itu kalau yang saya pahami serta yang pendapat yang kuat itu makanya bagi saya tidak ada jakar profesi mungkin sedikit lagi untuk zakat emas jadi kalau emas itu itu kan setahun sekali kita zakatkan emas yang tersimpan kalau kita simpan terus setelah kita zakatkan emas ini setahun berikutnya masih tersimpan lagi setahun baru beberapa tahun itu setiap tahun kita zakatkan ya Pak Ustaz iya kita zakatkan ketika sampai betul nisapnya ya di zakatkan terus bersetia tahun makanya dia dapat pahala yang banyak kenapa karena di setiap tahun bisa berjakat orang yang setiap tahun bisa berjakat itu kan apalagi sampai tiga kali berjakat kan pahalanya seperti pahala orang yang menaik naik haji yang mabrur makanya pahalanya sangat besar orang yang melulurkan di zakat jadi bukan sekali aja tetap setiap tahun walaupun hartanya itu juga tapi ketika nanti tahun berikutnya begitu juga ya di jakati lagi begitu juga ya di jakati lagi kita lihat Pak Ustaz iya Ustaz silakan Pak Aris ya Pak Aris udah waktunya udah mau mepet ya Ustaz iya silakan semangat kali Ustaz ya iya semangat saya kalau sudah ini semangat apalagi tadi Pak ada suami seratus ringgi Pak itu di jakatnya nih iya itu Ustaz waktunya terkirim itu Ustaz ini Ustaz masalah pidia Ustaz pidia ini kan syarat dari pidia itu Ustaz orang yang memberikan pidia itu ada syarat khususnya gak Ustaz apakah dalam dalam hal misalnya sakit atau hal atau kekhususannya Ustaz untuk membayar pidia itu dan pidia itu bisa diganti dengan puasa atau gak bisa diganti dengan puasa gitu Ustaz mohon penjelasan tentang pidia aja Ustaz boleh siap baik Bapak-Bapak saudara-saudara ini penting ini ini penting ini ayo didengarin baik-baik jangan tidur kalau supaya jangan ngantuk buka kameranya karena ini penting ini ya ada empat dengar baik-baik ya ada empat seseorang itu disebabkan membayar pidia ya ada empat yang pertama disebabkan karena dia sudah tua rentah dia sudah tua rentah gak bisa lagi puasa kecuali tuanya kayak kita masih bisa puasa kalau kita ini kan masih tua-tua sikit-sikitnya tapi kalau dia sudah tua rentah umurnya sudah lapan puluhan atau sembilan puluhan gak sanggup lagi puasa maka wajib bayar pidia ini yang pertama yang kedua bagi wanita yang hamil atau menyusui lalu dia berbuka puasa karena takut kehamilannya ataupun anak yang dikandungnya sakit atau anak yang disusuinya dia wajib bayar pidia jadi berarti kalau yang hamil tadi itu wajib dia kotak puasanya wajib dia bayar pidia dua kali kena dia nah ya pahamnya sampai disitu ya berarti wajib dia kotak wajib dia puasa kalau yang tua rentah tadi tidak dia hanya bayar pidia ini paham ini ya yang tua rentah hanya bayar pidia kalau yang hamil kotak bayar pidia hamil karena dia tadi berbuka karena takut anaknya tapi kalau dia tadi hamil ya kan dia hamil lalu karena dirinya yang gak tahan dia tidak wajib bayar pidia tapi wajib kotak nah bisa dibedakan ya nah yang ketiga yang ketiga seseorang yang meninggalkan puasanya umpamanya gini Pak Ariswanto di 1445 yang lalu puasa yang lalu eh kan 1445 yang lalu ada tinggal puasanya satu hari ya satu hari ya tapi belum dibayar belum dibayar pahamnya sampai disitu belum dibayar lalu masuklah 1445 sekarang ini yang satu yang kemarin itu belum dibayar nah nanti setelah 1445 ini wajib Bapak kotak puasa yang tinggal 1445 itu dan wajib bayar pidia karena kiparannya pidia nah tapi kalau kemarin dibayar dia belum masuk 1445 itu hanya kotak saja tidak wajib bayar pidia paham ya sampai disitu ya yang keempat seseorang yang meninggal dunia ayahnya pahamnya meninggal atau mamaknya ternyata ada tinggal puasa ayahnya ada tinggal puasa ayahnya dan kita tahu ayahnya sudah meninggal tinggallah puasa ayahnya tadi entah 5 hari 5 hari lah bayi ayahku tinggal puasanya kata dia lalu tidak ada anak-anaknya yang mau mengkodokkan puasanya satu pun tak ada yang mau padahal anaknya 13 tapi satu pun tak ada yang mengkodokkannya maka penggantinya adalah pidia jadi 5 hari itu dibayar pidia nah itulah sebabnya kenapa orang membayar pidia ada 4 hal itu tadi penyebabnya lalu berapa banyak pidia yang diberikan pidia itu ada 3 ulama Imam Malik Syekh sama Imam Shafi'i 1 hari 1 mut sedangkan Imam Abu Hanifah 2 mut sedangkan Syekh Abdul Qadim Zalum 4 mut 1 mut itu berapa 1 mut itu 7 on jadi kalau Imam Shafi'i sama Imam Malik 7 on dia 1 hari kalau Imam Abu Hanifah 1 kilo 1 kilo setengah 1 hari kalau Imam Abdul Qadim Zalum 2,8 nah 2,8 2 kilo 8 on nah itulah yang wajib dia bayar jakatnya apa namanya pidia kapan itu dibayar sebagusnya dari pagi dia gak puasa sorenya dia bayar itu sebagusnya namun karena repot bolehkah dikumpulkan setiap bulan maksudnya sampai habis Ramadan nanti di akhir Ramadan baru diberikan boleh nah begitulah cara sebab daripada membayar pidia dan juga ukuran daripada pidia dan bagaimana cara membayar pidia nah ini dia Pak Aris ya selesai jawabannya ya sad syukur sad tapi mengenai yang berhasil gak menurut wilayah pendapatan di kampungnya sendiri sih gitu sad kenapa untuk pemberian pidia ini gak disetarakan sama di lokasi wilayah tempat tinggal yang bersangkutan gitu sad iya kalau itu tidak ada ya ketentuannya secara syariat ketentuannya secara syariat ukurannya seperti yang dibilangkan oleh Imam Sabi'i dan Imam Maliki namun kalau berasnya tadi itu ukuran di kampung itu berasnya yang dimakannya apa tergantung berasnya kalau dia beli beras harga 10 ribu itu 10 ribu lah kalau harga 15 ribu 15 ribu jadi itu diukurkan kepada yang dia makan tapi kalau ukuran tidak boleh dirubah karena itu sudah penjelasan secara syariat secara syariat nah gak boleh jadi dia satu mood dua mood empat mood itu caranya pilih lah mau satu mood boleh mau dua mood boleh mau empat mood boleh nah itulah makanya kadang-kadang banyak di masjid mereka tukang-tukangi harus makanan satu hari katanya lauk pauknya gak ada di kitab-kitab begitu itu hanya karang-karang doang hanya gak ada itu hanya ada lauk pauknya itu namanya pauk itu bukan lauk pauk itu pauk kan gitu gak ada di kitab-kitab begitu di kitab itu sudah jelas bahkan dalam kitab al-muqtamad oleh Prof. Dr. Wabaz Zuhairi itu mengutip pendapat yang syafi'i beliau jadi yang lebih syafi'i aja lah diambil makanya saya katakan tadi kadang-kadang penintir di masjid ini pun gak bisa kita berikan kepada mereka udahlah langsung-langsung aja lah diberikan biar kita juga berkah kadang-kadang di masjid ini tukanginya ya kan nanti berasnya setengah kilo katanya kan lauk pauknya harus ada 3 kali makan dan mana pula ada dalilnya mana ada dalilnya 2 kali makan katanya gak ada yang ada dalilnya itu 1 mut 2 mut 4 mut aja gak ada dalilnya jadi bukan ada 1 kali makan pakai lauk pauk dijumlahkan 30 ribu 1 hari wah itu gak begitu itu gak ada gak ada ditemukan dalam kitab apa pun gak ditemukan itu di karang-karang para mereka aja nah gitu berarti harus memilih yang itu ya diantara 3 imam tadi itu ya dalam pemberian video itu ya yang 1 mut 2 mut sama 4 mut itu salah satunya gitu ya ya pilih lah mau imam sati kita berarti 1 mut jadi 1 hari 7 on 1 mut 7 on ya 1 mut 7 on 7 on 1 mut 7 on kalau kita mau miliki abu harifah ya 1 apalah 2 mut 1 kilo 1 kilo 1 kilo 1 kilo 1 kilo kembali kepada kita pilih mana kalau ya saya kan kebetulan mengikut imam sati ya satu pun aja tapi kalau gak bisa digantikan dengan uang ya makanya kalau mau digantikan dengan uang ikutlah pendapat imam abu harifah oh yang lebih besar ya iya 1 kilo 1 kilo itu bisa gantikan uang kalau imam sati kan dia akan beras 2,8 kalau dia kan mau digantikan dengan uang itu lebih berkah lagi banyak itu jadi kalau lebih bagusnya itu ya abu harifah di zalim itu 2,8 itu tapi kalau mau itu ya kalau yang mau lebih apa lagi yang banyak daya pengkipah halnya lebih besar lagi kan itu yang paling bagus 2,8 dan itu boleh diuangkan tapi kalau yang satu mood tadi gak boleh dia cukup dengan beras baik sudah jam 7 ya ya pak sapri pak sapri silakan pak sapri terakhir pak ya oke pak sapri lanjut hukum hukum untuk memberikan zakat ke daerah lak bahwa di satu sisi bahkan ada yang haruskan untuk membayar zakat mal di daerah lingkungan kita di sisi lain kita juga melihat bahwa di kampung kerabat kita ada yang miskin apakah manakah yang lebih utama memberikan zakat mal di lingkungan kita dengan memberikan zakat mal di orang miskin yang juga kerabat kita di kampung pak ya jadi dilihat kata rasulullah s.a.w. yang paling harus kita dahulukan kaum kerabat kita kaum kerabat kita kita dahulukan abang kita adik kita kemanakan kita itu yang paling kita utamakan dulu ya kenapa halo walaupun di daerah lain ya ya sebentar saya jelaskan dulu pak nanti baru kalau kurang ya start walaupun di daerah lain kampung kita gitu ya sebentar saya jelaskan dulu nanti baru kalau kurang jelas baru ditanya ulang kembali nanti kalau dipotong nanti gak gak clear ya yang pertama harus kita bayar itu kepada kaum kerabat kita dahulu ya kepada kaum kerabat kita apakah kemanakan atau adik walaupun dia bukan satu daerah dengan kita walaupun daerahnya tempat yang lain maka kita utamakan dia daripada lingkungan kita tadi tapi dengan catatan lingkungan kita itu memang orang mampu semua tapi kalau umpamanya orang tinggalkan kita tidak mampu bahkan istilahnya banyak orang susah daripada orang yang orang punya kemampuan berarti kita harus kita bagi kita bagi kebutuhan di kampung kita itu adik kita itu berapa umpamanya kita jangka kita ada 10 juta sementara kalau di kampung tadi diberikan umpamanya 5 juta sudah cukup mereka berikan 5 juta boleh dibagi 2 untuk kalian 5 juta kampung sudah cukup itu untuk lebaran kasih di kampung kita sendiri 5 juta untuk kebutuhan kita tadi atau kita bagi lagi yang lebih tinggi ke kampung umpamanya 7 juta lalu yang di kampung kita 3 juta boleh juga tidak apa-apa jadi tidak semuanya harus diberikan ke kampung kalau memang tadi di kampung kita sendiri juga membutuhkan kita juga tidak boleh meninggalkan masyarakat kita jadi dibagi saja dia lebih bagus kampung umpamanya 7 juta di kampung kita itu 3 juta atau dibagi lagi yang lain dan jangka itu tidak tidak harus satu satu kampung daerah itu saja yang diberikan boleh juga dibagi-bagi jadi di kampung kita sana sekian di tempat kita di sini sekian orang-orang yang sekitar kita umpamanya guru-guru kita sekian boleh begitu Pak boleh dibagi dia boleh dipecah-pecah dia berapa bagian gitu dia Pak ada yang kurang jelas Pak cukup Ustaz terima kasih Ustaz ya baik Pak Bapak Saudara-saudara sudah jelas InsyaAllah selesai depan kita lanjutkan lagi masalah Jakarta ini ini sudah jam 7 nanti Bapak-Bapak mungkin ada yang punya aktivitas mulai hari ini dihitunglah hartanya ya hitung hartanya dihitung berapa hartanya semua kalau memang sudah mencapai untuk di Jakarta di keluarkan Jakarta boleh diberikan kepada guru-gurunya yang termasuk adalah Ibnu Sabil mereka ya boleh diberikan dan boleh dikumpulkan tinggal nanti diberikan sebelum sawal demikian dari saya mari kita tetap dengan ucapan Alhamdulillah Rabbul Alamin dan doa majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Ustaz Syukur Ustaz atas ilmu waktu yang minta ini disampaikan semoga bermanfaat untuk Bapak yang hadir di Jumat pagi hari ini semoga Ustaz selalu dikesehatan diberikan segala urusannya dilanjutkan segala rezikinya Amin dan juga semoga yang hadir disini Bapak-Bapak semuanya kita sama-sama diberikan kesan oleh Allah yang mudahkan urusan kita dilanjutkan rezekinya yang masih semoga cepat sembuh yang masih punya utang semoga cepat lunas dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kemarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin baik Bapak-Bapak semuanya kita tutup ya dan membaca Alhamdulillah Alamin dan juga doa kepada majlis Subhanallah Mabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Suka Nostad Ya sama-sama iju Ya Ustaz Ya Ustaz Suka Nostad Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.